Kala dari kesan pertama ini kalian ya, saat menikahkan recording versi pertama kali Dan lagu yang sudah jadi, gimana tuh mas? Di Oktober berarti ya pertama kali itu ya? Itu rasanya udah senang ya, kita waktu itu rekaman di November Oke, November cuma Oktober, November 1 bulan ya Tanggal 9 maksudnya, atau tanggal 10 Karena saya ingat banget saya waktu itu baru, saya lagi positif covid Oh iyaaa Jadi sedih banget karena gak bisa nemenin Keisha rekaman di studio Jadi kamu sendiri pada saat itu? Ada vokal direkternya If Not Tapi akhirnya kita video call, tapi ya dengan sangat menyesal Aku bilang, Keisha gak apa-apa yang bisa datang gitu Daripada kena kan? Banyak ya kayaknya Terus setelah mereka, kayaknya gak lama, beberapa jam Kemudian aku dipergerakan hasilnya Itu aku udah kira-kira happy banget Aku bilang sama Keisha bagus, aku pake huruf besar semua kan, capital semua Bagus Deg-degan ya pas dikasih materi ke Mas Andi, oke tuh ya Gimana nih responnya nih gitu Itu kan itu pertama kali recording Ada revisi lagi Mas setelah itu Mas? Gak ada Gak ada? Gak ada Mantap, jadi langsung sempurna tuh ya Perfecto, Keisha luar biasa Keisha Terima kasih Oke, jadi kalau ini aku pertanyaan ke Mas Andi ya Kenapa lagu ini bisa dibilang sangat cocok dan relate untuk pendengar di Indonesia? Karena semua orang pasti punya mimpi, pasti punya matahari yang harus dikejar Wow Itu jadi makanya, apalagi jaman sekarang kan butuh quotes quotes of the day gitu ya Kata-kata motivasinya Itu penting banget bahwa memang untuk mencapai mengejar matahari itu, kita pasti akan ada macam-macam hordol, serintangan, cacian, bulian Benar! Coba lebih kenceng lagi ya Pas Andi Geisha sudah kuat itu Oke, kalau kamu sendiri gimana akhirnya bisa selain dengan teknik yang sangat mumpuni juga menaruh soul dalam sebuah lagu Gimana tuh untuk membangun kemistri dengan lagu ini? Oke Ini kan umurnya 18 tahun yang lalu ya? Iya Beda setahun dong ya, jadi kayaknya masih cocok deh kalau ngobrol gitu Ini sih kalau di filmnya dan di lagunya pun menceritakan persahabatan 4 laki-laki itu kan Oke Waktu aku rekaman vokal directnya, waktu itu Om Mervanet Kamu sudah masuk ke dalam lagu ini, cuman kayaknya masih ada yang kurang gitu Oke Kayak masih ada satu hal kecil yang perlu kamu tambahin Terus aku kayak Apa ya om? Aku panggilnya om, apa ya om? Terus om Mervanet bilang Kamu punya gak sahabat yang deket banget sama kamu? Yang demenin kamu dalam segala situasi gitu kan Terus aku ingat, oh iya aku punya sahabat dari aku SMA Empat cewek-cewek ini Kita berempatnya selalu kemana-mana bareng, tiap hari bareng, tidur bareng gitu Jadi begitu aku di Jakarta, kangen banget kan Kangen banget Biasanya di sekolah Biasanya nongkrong Sekolah satu kelas malah, satu meja Oke, gak diundang ke sini? Aduh, masih kuliah ya Jadi begitu waktu Om Mervanet bilang kayak gitu Aku cari foto kita berempat Aku taruh di Apa? Stand book Aku taruh di stand book Dan sepanjang recording aku Baca foto itu Sampai aku nangis Biasanya lirik lagu ya? Ini foto ya? Ini foto, aku sampai nangis Karena sakingan sama mereka Jadi semoga Temen-temen yang mendengarkan lagunya Merasakan kesedihan yang aku taruh Wah luar biasa ya Jadi harusnya ada kredit ya buat mereka ya? Iya kayaknya ya Harusnya Royalty juga nih kayaknya Jadi itu Itu yang bisa akhirnya Menambah rasa dalam lagunya Mengejar Matahari Mungkin harapan untuk lagu ini Dari Kesha dulu kali ya Harapan untuk lagu Mengejar Matahari ini Single terbaru kamu Kayaknya tadi sudah sempat aku mention Semoga temen-temen yang sekarang lagi Di fase-fase sulit Karena semua orang akan punya fasenya Dan punya mimpinya masing-masing Punya mataharinya masing-masing Ingat satu hal Makin tinggi pohon Makin kencang anginnya Jadi Selama kalian berjuang Ingat Ingat dari Ingat ke belakang Kalian awal memulai Semuanya untuk siapa Karena apa Apa yang pengen kalian kejar Dan lanjutkan Jangan pernah berhenti Semakin kita dekat matahari Semakin panas juga ya Iya semakin kayak Susah banget Kayaknya gak jadi deh Biasanya gitu kan Putar balik deh Itu kayak gitu Jangan boleh kejar terus mataharinya Betul Dari Mas Adi Kalau saya jamin satu kalimat Teruslah mengejar matahari Berarti Terus dengerin Terus streaming Itu ya Masuk Mas Dan nanti malam Musik videonya Rilis ya Di Youtube channel kamu ya Kesha Lefronka Tengah 20 Januari Jam 0000 dini hari Ya Oke Nanti buat teman-teman media Akan ada sesi tanya jawab Tapi sebelumnya Kita penasaran pengen denger Live-nya boleh ya Tadi music videonya udah Versi live-nya belum Kalo live tuh kayak traumatic gitu loh Wah Bisa Kayak Kayak sesuatu gitu loh Apa ya Apa ya Ketawa Ketawa Tadi dia begitu Balas kayak gitu Ketawa Nanti Headline-nya klik baik semua Nih Nggak apa-apa Oke Siap